Halo semua, balik lagi bareng gue Melki, dan gue Lintang, di Podium Podcast Praktisi Hukum Oke, jadi di episode sebelumnya, kalau teman-teman belum nonton, silahkan di scroll video-video kita sebelumnya Di podcast sebelumnya, antara Adam dan Timothy udah menjelaskan tentang wewenang jaksa di Perdatun nih Dan hari ini tentunya kita gak akan ngebahas yang sama lagi kan, kita akan ngebahas tentang apa tuh? Kita bakal ngebahas tentang kode perilaku jaksa dan kaitannya dengan KKN dalam profesi jaksa Khusus KKN, kayak film yang lagi hangat baru-baru ini ya Fantastic Beasts ya bukan? Oh bukan, oh ya Mungkin kita gak boleh sebut merek ya Oke, siap, siap, siap Jadi tadi kita akan ngebahas tentang kode perilaku dan juga KKN di tubuh jaksaan gitu Tapi omong-omong, termen yang bener itu kode perilaku atau kode etik ya? Sebenernya itu kedua sama aja Tapi kalau dalam peraturan jaksa agung nomor 14-12 tentang kode perilaku jaksa itu sendiri Sebenernya disebutkan bahwa kode perilaku itu cuma penjabaran dari kode etik Jadi yang intinya sama aja Tapi yang biasa digunakan dalam profesi jaksa itu istilah kode perilaku Emang di kode perilaku dan peraturan yang kita bilang sampaikan itu mendiasakan tangan apa aja? Jadi ada yang terkait hak-hak jaksa, kewajiban-kewajiban, dan larangan-larangan dari profesi jaksa itu Misalnya di dalam kewajibannya itu ternyata Dalam kewajiban itu ada 4 kewajiban yang menjadi faktor-faktor utama gitu Misalnya kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada institusi itu sendiri yaitu ke jaksaan RI Kewajiban kepada profesinya yaitu jaksa Dan kewajiban kepada masyarakat Tadi kau juga sempat cinggung toal larangan gitu ya Emang larangan yang dimaksud itu berupa apa? Larangannya itu ada beberapa sih Dan lumayan banyak Dan salah satunya misalkan ada Jaksa itu dilarang untuk menerima, meminta, atau menjanjikan keuntungan dalam bentuk apapun Terus jaksa itu juga gak boleh melakukan permufakatan melawan hukum dalam melakukan pemeriksaan kasus Setelah itu juga jaksa gak boleh melakukan pemerintah yang berlentangan dengan hukum Oke 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 Jadi maksud dari larangan-larangan tadi seperti yang udah lu sampaikan Dan juga tadi yang gua highlight banget tuh soal pemufakatan di dalam proses pemeriksaan Jadi kalo di film-film yang gua tonton biasanya jaksa kan suka masukin alat bukti Dan termasuk arti itu ya? Iya iya bener, gua kelupanya itu Jaksa itu emang gak boleh Disebutnya merekayasa alat bukti, barang bukti, ataupun faktor-faktor hukum Bahkan kalo misalkan jaksa dapetin alat bukti secara melanggar hukum Itu juga termasuk pelanggaran kode berlanggaran Walaupun niatannya untuk pemeriksa Iya Harus ada hal-hal yang menjaga inteng Jaksa itu profesi yang integritasnya banyak Betul, harus menjaga integritas Harus menegakkan keadilan Dan bahkan di satu versi gua sempet membaca Bahwa salah satu peranan dari jaksa itu adalah ngebelan negara gitu Itu maksudnya gimana tuh? Itu sebenernya salah satu peran dari jaksa Mungkin secara spesifiknya yang udah dibahas sama Adam sama Timo di komen kemarin Eh yang belum nonton? Di scroll dulu sampai bawah Baru kita kemudian nonton podcastnya Adam sama Timo baru nonton lagi di sini nih Iya karena sekarang kita ngebahas jaksa secara umum Yaitu dimana jaksa tugas utamanya itu untuk memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang Jadi tugasnya ya menegakkan hukum yang berlaku Gak cuma semata-mata membela negara aja Itu jadi salah satu perannya aja ketika jaksa menjadi seorang pengacara negara Oke, jadi sebenernya peranan menjadi jaksa itu banyak juga gitu ya Indur itu membela negara, bisa melakukan fungsi penuntutan dan lain sebagainya gitu Dan artinya sebenernya jaksa sebagai profesi yang muda ini tentunya membutuhkan integritas yang tinggi gitu kan Artinya banyak kasus-kasus yang akhir-akhir ini terjadi tentang integritas jaksa yang salah satunya adalah Tentang jaksa pinangki itu artinya sangat mencoreng banget dong gitu ya Iya bener banget Dan ngomong-ngomong soal jaksa pinangki itu sebenernya pelarangan itu termasuk gak? Yang itu berarti yang dilakukan oleh jaksa pinangki gitu Jaksa pinangki itu sebenernya ya dia melanggar kode perilaku jaksa tentunya Karena dia menerima swab yang mana itu udah hal pertama, hal utama dari jaksa itu udah dilanggar sama dia Tapi selain melanggar kode perilaku, dia juga melakukan pelanggaran pidana Oh Jadi gak cuma satu pelanggaran aja, tapi juga melanggar Pelanggar pidana yang mana itu diluar profesinya sebagai jaksa Jadi dua yang dilanggar ya, melalui satu tingkatan bisa melanggar dua hal Yaitu kode perilaku dan juga pelanggaran tindak pidana Iya Dan sanksinya gimana? Kalau misalnya pelanggaran kode perilaku itu saksinya tuh saksi administratif Sementara pelanggaran pidana tentunya itu melalui proses peradilan pidana Yang pun itu ditentukan juga dalam hukum pidana ya Jadi jaksa-jaksa yang melakukan tindakan yang tidak berintang pinta seperti jaksa pinangki ini Dapat dikenakan dua pertanggung jawaban gitu ya Saksi administratif dan juga pertanggung jawaban pidana Supaya udah ada mekanisme yang jelas ya yang mengatur itu semua gitu Iya Tapi kalau menurut gue kalau mekanisme udah jelas tapi pengawasannya gak ada kan tentu percuma ya Kalau di tubuh ke jaksaan tidisnya ada gak sih mekanisme pengawasan itu? Ada ada Dalam undang-undang tentang ke jaksaan itu diatur mengenai Komjak Komisi ke jaksaan Dimana dia akan membentuk majelis kode perilaku Kalau ada pengaduan dari masyarakat Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa Pelanggaran kode perilaku yang dilakukan oleh jaksa Dan nanti dari majelis kode perilaku ini Dia bakal memeriksa pengaduan tersebut Dan kemudian memutus sanksinya itu semua dilakukan oleh majelis kode perilaku Jadi ada sebuah mekanisme pengawasan namanya majelis kode perilaku gitu ya Untuk bisa meninjau berbagai pelanggaran kode perilaku yang dilakukan oleh jaksa tadi Sedangkan kalau dia melakukan tindak pidana ya melalui mekanisme pengadilan pidana biasa gitu Oke teman-teman Jadi hari ini kita udah ngebahas banyak hal teman-teman Ngebahas tentang pelanggaran kode perilaku Ngebahas soal KKN Dan yang paling penting kita ngebahas Soal salah satu kasus jaksa yang akhir-akhirnya lagi viral gitu Jaksa Kinaki gitu tadinya Dan berbagai pembahasan kita tadi tentunya menandakan bahwa podcast ini akan segera berakhir ya Teman-teman mungkin ini adalah akhir dari podcast kita Tapi jangan bersedih teman-teman bisa putar ulang podcast ini Kalau pengen dapet ilmu ataupun lagi bosan Dan juga bisa lihat podcast sebelumnya antara Adam dan Timothy Kalau pengen dapet ilmu yang lebih banyak lagi gitu Tapi pun teman-teman juga bisa lihat podcast-podcast dari kelompok-kelompok lainnya Tapi yang podium cuma satu Iya, podium cuma satu yang paling asik cuma podium Sekian dari kami Melky dan Lintang Di podium podcast praktisi buku Bye!